Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang Selamat sore untuk kelas 11 MIPA 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 11 IPS Berikutnya adalah kelas 10 SMK Baik itu BDPM, PBSM maupun PBKM Hari ini kita akan belajar tentang Sejarah Indonesia Bab Ija Yaitu tentang Pendidikan dan Pergerakan Nasional Kita lihat yang pertama Sistem Sekolah Zaman Belanda Kita lihat yang pertama adalah Sekolah Dasar Pengantar Bahasa Belanda Yang pertama adalah ELS Ini untuk anak-anak Eropa, Indo, Timur, Asing, dan Peribumi Terkemuka HCS ini untuk anak-anak di Sekolah Dasar Bangsa Cina HIS atau Sekolah Untuk Anak Peribumi Terkemuka atau Pegawai Negeri Lanjut Sistem Sekolah Belanda berikutnya Kita lihat di Sekolah Pengantar Bahasa Indonesia Ada Sekolah Angka 2 Bahasa Jawanya Maaf, Bangsa Jawanya adalah Ong Poloro Berikutnya adalah Sekolah Rakyat atau Fox School Berikutnya, Sekolah Menengah Setingkat SMP atau SMA Ada Mulo Mulo ini setingkat SMP untuk Peribumi AMS AMS setingkat SMA untuk Peribumi HBS Kelanjutan dari ELS untuk Eropa dan Bangsawan OSFIA Sekolah Pegawai Peribumi STOFIA Sekolah Dokter Peribumi Berikutnya Kita lihat Sekolah Menengah Setingkat SMP atau SMK Kita kenal dengan Quick School Quick School ini artinya adalah Sekolah Guru Berikutnya adalah Ambash School Ini artinya adalah Sekolah Teknik Berikutnya adalah Handel Underwich Ini adalah Sekolah Dagang Nah, kita masuk ke Perburuan Tinggi Ada GHS Ini adalah Sekolah Tinggi Kedokteran RHS adalah Sekolah Tinggi Hukum PHS adalah Sekolah Tinggi Teknik Jikal Bakal Lahirnya ITB Dengan adanya sistem Sekolah Zaman Belanda Maka harus ada namanya peraturan pendidikan pada Zaman Belanda ini Yang pertama adalah Guru Ordonanti Ini dari tahun 1905 sampai 1925 Mewajibkan setiap guru yang akan mengajar agama memiliki izin dari pemerintah Hindia Belanda Berikutnya adalah Wilde Skulen Ordonanti Ini tahun 1932 Pendirian sekolah untuk pribumi wajib memiliki izin dari pemerintah kolonial Hindia Belanda Berikutnya Kozik Ordonanti atau Partikuler Underwich tahun 1932 Ini adalah undang-undang yang mengatur perizinan untuk berdirinya sekolah-sekolah swasta Oke, itu adalah sistem sekolah Zaman Belanda Kita masuk ke ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20 Minggu lalu, sebelum UTS, kita udah belajar tentang perlawanan rakyat terhadap penjajah Nah, sekarang kita lihat dulu Kenapa mereka pada gagal? Lihat ciri-ciri perlawanannya Ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20 Perlawanannya bersifat lokal atau terjadi di daerah-daerah tanpa adanya koordinasi antar daerah atau sporadis tidak serempak Di LKS halaman 28 ada dijelasin Berikutnya, tidak menggunakan organisasi tetapi dilakukan secara berkelompok Dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani Mengutamakan kekuatan senjata namun kalah dari segi persenjataan Mudah dipecah belah karena kurangnya koordinasi antara pemimpin dan bawahan Satu gi perang masih jauh tertinggal dan mudah kalah Kita lanjutkan Faktor pendorong lahirnya Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia Kita lihat Faktor pendorong lahirnya Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia Yang pertama kita lihat faktor internal Lahirnya golongan pelajar akibat dilaksanakannya politik etis Politik etis Ibu jelasin sedikit Politik etis Itu dikemukakan oleh Van Deventer Van Deventer menerbitkan sebuah artikel yang berjudul N.R.S. Quo Suatu hutang kehormatan Yang menyatakan bahwa Belanda berhutang budi kepada Indonesia atas eksploitasi Ratu Wilhelmina tahun 1901 Berpidato bahwa Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran sosial ekonomi bagi Hindia Belanda Van Deventer menganjurkan politik etis Politik etis ini didukung oleh adanya politik asosiasi yaitu politik kerjasama antara golongan pribumi dan Eropa untuk mencapai kemajuan Belanda Politik etis dilakukan dengan cara edukasi, emigrasi, irigasi Belanda membangun sistem irigasi namun irigasi dimanfaatkan untuk mengairi perkebunan Belanda saja Emigrasi Perpindahan penduduk dari Pulau Jawa dalam rangka pemenuhan tenaga kerja Perkebunan Belanda Banyak yang dikirim ke Sumatera Dikirim ke Lampung Bahkan ke Suriname Nah, dilihat lagi berikutnya Ini ada politik etisnya Kemajuan di bidang transportasi, komunikasi yang telah mendorong bangsa Indonesia untuk saling memberi kabar berita Perasaan senasib sependeritaan sebagai bangsa yang dijajah Kemenangan kejayaan masa lalu bangsa Indonesia Faktor pendorong lahirnya organisasi dalam faktor eksternal Kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang Rusia-Jepang 1905 Munculnya pergerakan nasional di negara-negara Asia lainnya seperti Tiongkok, India, dan Turki Pengaruh paham-paham baru seperti nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi Lebih jelasnya nanti akan kita jelasin dalam materi berikutnya mungkin di kelas 12 Munculnya pergerakan nasional di negara-negara Asia seperti Tiongkok, India, dan Turki Selanjutnya, perkembangan pergerakan nasional ini Pergerakan pertama dimulai oleh Budi Utomo Budi Utomo Didirikan oleh mahasiswa keluarga pria hijaua yang bersekolah di Setofia di bawah pimpinan Dr. Sutomo Anggota golongan terpelajar dan pegawai pemerintah Pulau Jawa dan Madura Kita lihat, tokohnya Dr. Wahiden Sudirohusodo, Dr. Sutomo, dan Gunawan Mangun Kusumo Organisasi Budi Utomo tidak bersifat politis, keanggotanya terbatas pada penduduk Jawa dan Madura saja Sebelum kita membicarakan tentang kemunduran Budi Utomo Budi Utomo ini bergerak di bidang politik di latar belakangnya oleh Perang Dunia I Dan pemberlakuan wajib militer bagi pribumi Budi Utomo setuju wajib militer asalkan dibentuk Volksrat atau Lembaga Perwakilan Rakyat Usul ini disetujui oleh Gubernur Jenderal Van Limburg-Styrum dengan dibentuknya Volksrat Budi Utomo mengirimkan utusan yang bernama Surat Mosuryo Kusumo Tahun 1935, Budi Utomo meleburkan diri dengan PBI, Partai Bangsa Indonesia menjadi Parindra Partai Pindonesia Raya Kita lihat kemundurannya Dia mengalami kemunduran akibatnya Keanggotan Budi Utomo hanya terbatas pada penduduk Jawa dan Madura saja Dan tidak terbuka untuk wilayah lain Munculnya organisasi serikat islam yang tidak membatasi keanggotanya Kita lanjut Masa awal pergerakan nasional Berikutnya adalah Muhammadiyah Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiaji Ahmad Dahlan Tujuannya memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama islam Mengembangkan pengetahuan agama dan cara hidup sesuai agama islam Muhammadiyah Muhammadiyah selanjutnya Tujuan itu adalah mendirikan sekolah-sekolah berdasarkan agama islam Mendirikan pantiasuhan, poliklinik, rumah sakit, dan masjid Mengadakan kegiatan keagaman dalam masyarakat Organisasi Muhammadiyah bersifat non-politis dan kooperatif Berarti bekerja sama dengan Untuk mencari amannya harus ada izin dari pemerintah Belanda Masa awal pergerakan nasional berikutnya adalah Sarekat Islam Sarekat Islam Pada awalnya itu bernama Sarekat Dagang Islam Didirikan oleh Tirto Adi Suryo Tujuannya adalah membela kepentingan para pedagang Indonesia dari ancaman pedagang CID Namun Tirto Adi Suryo mengajak pengusaha batik sukses di Solo Bernama Haji Saman Hudi mendirikan SDI di Solo di tahun itu Selain itu ia mengajak Haji Umar Syed Cokro Aminoto mendirikan SDI di Surabaya Atas anjuran Haji Umar Syed Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto SDI diubah menjadi Sarekat Islam SI menyatakan diri bukan partai politik Namun mendorong pemerintah Hindia Belanda membuat perwakilan taknya Kita lihat ini Tujuan Sarekat Dagang Islam Menjadi wadah para pedagang muslim menghadapi persaingan dengan pedagang asing 10 September 1912 Serikat Dagang Islam berganti menjadi Serikat Islam dengan ketuanya Haji Umar Syed Cokro Aminoto Dengan yang pertama Tujuannya adalah membantu perdagangan Membantu anggota yang kesulitan dalam permodalan Memajukan kepentingan jasmani dan rohani pedagang peribumi Memajukan kehidupan agama Islam Selanjut Tahun 1916 Kita mundur sedikit Tujuan akhir dari SI adalah mencapai pemerintahan sendiri Toko yang terkenal lainnya adalah Haji Agus Salim dan Abdul Mu'is Dalam waktu yang sangat singkat, Sarekat Islam menyulut pemberontakan petani yang besar seperti di Tuban 1912 Cirebon 1916 Bekasi 1918 Dan yang terbesar adalah Cimareme, Jawa Barat 1916 Tahun 1916 ini, Sentral Sarekat Islam diberi badan hukum oleh Gubernur Jenderal Idenbun SI, namun SI ini disusupi orang-orang sosialis yaitu Alimin, Semaun, dan Darsono yang membentuk SI merah menentang kapitalisme nasional yang didukung oleh Cokro Aminopo Kita lihat disini nih Perkembangan SI yang pesat dari segi keanggotaan dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh ISDV Indisnya Sosial Demokratis Vereniging yang kita kenal dengan PKI Yang berhaluan komunis Keanggotaan SI terbagi menjadi dua kelompok itu, kelompok SI putih dan SI merah SI putih ini nasionalis religius, SI merah bersepat sosialis Kita lanjut Cokro Aminopo menegakkan disipin partai dengan mengeluarkan semua anggota ISDV dalam organisasi SI di Keluarta Februari 1923, SI mengubah namanya menjadi Partai Serikat Islam Indonesia PSI juga memutuskan untuk bersifat non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda Kalau non-kooperatif berarti dia tidak berkerjasama dengan Belanda atau tidak mencari aman Tapi gerakan mereka lebih kepada politik Sedangkan kooperatif ikut aja at pekatat pemerintah India Belanda 1929, PSI berganti nama menjadi Partai Serikat Islam Indonesia Perpecahan di dalam organisasi menjadi salah satu penyebab kemudurannya PSI Kita lihat berikutnya, Indis Cepati Atau kita kenal dengan IT Didirikan di Bandung 25 Desember 1912 Tokonya kita kenal dengan 3 serangka Eki Hajar Dewantara, Dr. Cip Temangunusumo, dan EFE Dowesdekar Kita lihat, pendiri golongan Eropa-Indo khususnya Eugen Dewesdekar Karena terjadi diskriminasi antara golongan orang Belanda dan Indo-Belanda Dia mengajak Suardi, Surianingrat, dan Cip Temangunusumo untuk bergabung dengan IP Kelompok ini dikenal dengan 3 serangka Mereka selalu mengkritik pemerintahan Belanda IP membuat surat kabar yaitu D-Express Ini merupakan organisasi pertama yang tegas menyampaikan tujuannya mencapai kemerdekaan Indonesia Kita lanjut Kita lihat semboyan-semboyan IP Indi for Inders India, Indonesia untuk orang India Indis Yos van Holland India bebas dari Belanda Dan Indis Nasionalisme Hindia Masa awal pergerakan nasional ini Indis Yopati pada tahun 1913 Ketika tokoh IP ditangkap dan dibuang ke negeri Belanda Dan IP sendiri menyatakan sebagai organisasi terlarang Ini akhirnya ya Kita lihat dulu Sebelum kita masuk ke kemundurannya Tahun 1913 IP gagal mendapatkan status badan hukum Sangat syarat untuk mendirikan ini harus ada badan hukumnya 1913 di waktu yang sama Dalam surat kabar Suwardi menulis artikel All it and Netherlands was Artinya adalah andai aku orang Belanda Yang mengkritik perayaan ulang tahun ke-100 kemerdekaan Belanda Dari Perancis Yang menggunakan dana dari peribumi Akibat tulisan itu IP menjadi partai terlarang Kenapa dia terlarang? Dari surat yang ditulis oleh Suwardi ini Cipto Mangun Kusumo dikembalikan lagi ke Indonesia pada tahun 1914 Sebelumnya diasingkan ke Belanda Namun akhirnya dikembalikan lagi ke Indonesia tahun 1914 Organisasi IP sempat berganti nama menjadi Insulinde Dan pada tahun 1919 Kembali berganti nama menjadi Nasional Indus Cepat Tahun 1919 Suwardi Surian Inggrat dan Does Dekar Kembali ke Belanda Ini sumber Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton